Bimda dan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Dalam rapat tersebut, dan kemudian diupdate dengan laporan dari Pusdal O per pukul 17.30 ini, jumlah korban meninggal dunia. Terdata hingga saat ini berjumlah 14 orang. Dua orang dari desa Supiturang atas nama Puniem dan Bawon Triyono, lima jiwa saat ini ada di RS Haryoto, lima jasad ada di RS Bayangkara, belum teridentifikasi identitasnya, dan dua jiwa di desa Sumberwuluh. Untuk jasad yang ada di rumah sakit Dr. Haryoto, itu yang dari desa Curacobokan, teridentifikasi atas nama Yatifa, RT15, RW5, Curacobokan, Luluk, Edy, di RT dan RW yang sama, kemudian Edy Pranowo, Dusun Sriti, desa Sumberurib, yang meninggal juga di RS Ude Haryoto. Ada lima korban lainnya dibawa ke RS Bayangkara, Lumajang, itu belum kita dapatkan identitasnya. Sedangkan untuk kecamatan Candipuro, tiga orang meninggal dunia, atas nama Dava, 14 tahun, dan Siti, 40 tahun. Dava ini dari Dusun Kajar Kuning, juga dibawa ke RS Dr. Haryoto, kemudian Siti, 40 tahun, dari Kampung Renteng, Dusun Kebondeli Utara, desa Sumberwuluh. Korban terakhir, 50 tahun, atas nama Besut, Dusun Kebondagung, RT 1, RW 4, Desa Sumberwuluh. Artinya, jumlah total korban ini bertambah satu orang dari rilis yang kita keluarkan tadi siang, jam 12.30, di posisi 13 orang saat ini, pada posisi 14 korban meninggal. Kemudian, untuk perkembangan data korban luka berat di Rumah Sakit Dr. Haryoto itu berjumbah 8 orang, RS Ude Pasirian 16 orang, RS Bayangkara 3 orang, Puskesmas Penanggal 8 orang, dengan total korban luka berat 35 orang. Ada pun untuk luka ringan, itu berjumlah 21 orang, sehingga jumlah total korban luka itu berjumlah 56 orang. Angka ini juga berkurang dari rilis yang kita keluarkan tadi siang, sejumlah 69 orang. Artinya, angka yang 56 orang ini adalah hasil dari informasi juga langsung dari Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana, Legendini Suharyanto, yang saat ini sedang berada di lapangan dan meninjau korban di beberapa lokasi. Kemudian untuk jumlah masyarakat terdampak, artinya jumlah masyarakat yang terdampak baik itu awan panas guguran di dua kecamatan, kemudian masyarakat terdampak debu vulkanik di delapan kecamatan, itu total 5.205 jiwa, dengan 1.300 orang di pengungsian. Ini juga bertambah dari rilis yang kita keluarkan tadi siang sejumlah 902. 1.300 orang ini merupakan informasi juga langsung dari Kepala BNPB dari lokasi terdampak di Kabupaten Lumajang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!